Tentu saja, ada alasan lain mengapa Zhao Lianer memilih untuk pergi. Dia tidak ingin Chen Jiu berselisih dengan Kekaisaran Kuning Hitam karena dia. Jika itu terjadi, dia akan merasa telah melakukan dosa besar. Begitu Zhao Lianer pergi, Suan Ling langsung merasa lega. Dia menatap Chen Jiu dan berkata dengan bangga, jangan beri aku wajah masam itu. Biarkan aku memberitahumu, jika bukan karena aku, Kekaisaran Darah Naga milikmu akan hancur karena dia. Apakah kamu bercanda, Suan Ling? Kau harus memberiku penjelasan atas kenakalanmu hari ini. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena menyerangmu lagi. Wajah Chen Jiu Muram saat ia menegur Suan Ling. Oh, kamu masih ingin menyerangku. Kalau begitu, mengapa kau tidak menyerangku? Kau tongkat perak besar, bukankah kau hanya mencoba mengambil keuntungan darinya lagi? Pokoknya, aku sudah dimanfaatkan olehmu beberapa kali. Apa gunanya sekali lagi? Kalau kamu punya kemampuan, datanglah lagi. Kata-kata Suan Ling yang tak terkendali itu niscaya membuat Chen Jiu ketakutan hingga hampir terjatuh ke tanah. Hei, jangan bicara omong kosong, oke? Chen Jiu memperingatkannya dengan canggung. Apa, kamu bisa melakukannya tetapi tidak berani mengakuinya? Suan Ling mencibir dan mengancam, apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan memberitahu kakak Hanswe bahwa kamu menindasku? Kamu, apa yang kamu inginkan? Suan Ling, sepertinya aku tidak menyinggungmu akhir-akhir ini, kan? Chen Jiu mengerutkan kening dan sangat tidak puas. Chen Jiu, kau benar-benar mengecewakanku. Aku di sini untuk menasihatimu agar menyerah dalam upaya mendamaikan aula para dewa. Jika tidak, negaramu akan hancur. Kata Suan Ling, jengkel karena Chen Jiu tidak memenuhi harapannya. Oh, menyerah untuk menenangkan istana dewa. Itu tidak mungkin. Chen Jiu langsung menolak. Chen Jiu, kenapa kamu tidak bangun? Apakah rubah itu yang menghasutmu? Aku tahu dia tidak baik. Kamu orang yang bijak. Bagaimana mungkin kamu tidak melihat gambaran besarnya? Suan Ling menyalahkan Zhao Lian, R. Tidak, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan menjelaskan. Tidak perlu berdebat. Aku bisa melihat bahwa dia dilahirkan untuk membawa bencana ke dunia. Chen Jiu, sebaiknya kau menjauh darinya di masa depan. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena membunuhnya. Kata Suan Ling dengan galak. Kamu berani. Jika kau berani menyentuhnya, aku akan membasmi suku kuning gelapmu. Kata Chen Jiu dengan penuh kebencian. Kau, ku rasa kau benar-benar tidak punya harapan. Karena kau pikir aku ikut campur dalam urusan orang lain, maka kembalikan tanahku. Aku tidak akan berdebat denganmu. Suan Ling sangat marah dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya lagi. Jangan pernah berpikir tentang tanah itu. Aku akan menaklukkan Pantheon semua dewa. Itu tidak ada hubungannya dengan Lian, R. Kata Chen Jiu tegas. Di mana suster Hans Wei? Aku ingin menemuinya, pinta Suan Ling lagi. Maaf, dia sedang tidak senggang sekarang. Chen Jiu takut kalau Suan Ling akan memberitahunya kalau dia telah memanfaatkan Suan Ling, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk menolak permintaan itu. Kalau begitu kau harus berjanji padaku untuk menjauhi rubah itu, kedua kaisar agung itu bagaikan dua musuh bebuyutan yang saling bertarung. Chen Jiu sangat cemas hingga matanya memerah. Dia mencengkeram bagian vital Suan Ling dan mengancamnya dengan keras. Jaga sikapmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kau, kau tidak bisa melakukan ini. Wajah Suan Ling memerah dan dia tampak lebih feminin. Kalau begitu, apakah kamu masih berani melakukannya? Ancam Chen Jiu. Kembalikan tanahku. Desak Suan Ling. Sepertinya kamu ingin dipukuli lagi. Iya. Chen Jiu berkata dan hendak menyerang Suan Ling lagi. Dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa memberinya pelajaran. Jangan bergerak, gatal sekali. Suan Ling menjerit dan merasa sangat malu. Yang Mulia, sesuatu yang buruk telah terjadi. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari luar istana. Ada apa? Katakan saja. Chen Jiu tidak melepaskan genggamannya dan bertanya dengan nada berwibawa. Yang Mulia, Kuil Dewa Kota Mugui telah bersatu dan membentuk kekuatan yang kuat. Pasukan panjang kuno tidak mampu mengalahkan mereka dan mereka telah menderita kerugian besar. Prajurit itu segera melaporkan dengan sungguh-sungguh. Chen Jiu, belum terlambat untuk berhenti sekarang. Jangan memprovokasi kuil Dewa Kota Mugui. Kamu tidak akan bisa menang melawan mereka. Suan Ling mencoba membujuknya lagi. Suan Ling, ku rasa sudah saatnya kau mengetahui kartu trufku. Chen Jiu berkata dan tiba-tiba melepaskan Suan Ling. Hal ini membuatnya memutar matanya beberapa kali. Orang ini, tidak apa-apa jika dia melepaskanku, tetapi mengapa dia diam-diam mencubitku dua kali. Dia jelas memiliki niat buruk. Kartu truf apa yang kamu miliki? Suan Ling bertanya dengan rasa ingin tahu. Lihatlah ini. Chen Jiu berkata sambil melambaikan tangannya. Delapan senjata suci yang tak tertandingi muncul di istana dan membutakan mata Suan Ling. Dia sangat terkejut hingga tidak dapat berbicara. Sangat terkejut, kan? Benar? Mereka adalah pemimpin tertinggi kuil Dewa Kota Mugui, senjata suci teratas dari delapan paus. Kau pasti sangat penasaran mengapa mereka ada di sini bersamaku, kan? Chen Jiu berkata dengan bangga, saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa kedelapan paus itu berkonspirasi melawan saya dan telah saya bunuh. Bagaimana mungkin saya tidak memanfaatkan waktu ini untuk membalas dendam kepada mereka? Apa? Anda membunuh delapan paus? Suan Ling menatap Chen Jiu tanpa berkedip. Dia benar-benar tidak dapat mempercayainya. Namun, penampilan delapan senjata suci itu tidak dapat dipalsukan, jadi dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Kuil semua Dewa telah berjaya selama berabad-abad. Sudah saatnya kuil itu merosot. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Kali ini, aku akan melawan para Dewa dan menghancurkan kepercayaan mereka. Chen Jiu terus berhotbah seolah-olah dia bisa menembus langit. Kau, kau benar-benar berani dan sombong. Suan Ling menatap pria itu dan menyadari bahwa dia telah meremehkannya. Sekarang kamu tahu bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Zhao Lian, R. Kan. Jika kamu punya waktu di masa depan, mintalah maaf padanya. Chen Jiu kemudian bertanya. Huff, wanita itu memang terlahir untuk menggoda. Dia pasti punya rencana jahat karena dia ada di sini bersamamu. Aku tidak akan meminta maaf padanya. Suan Ling mencibirkan bibirnya dan langsung menolak. Kau, lupakan saja. Aku tidak punya waktu untuk mengurusi hal ini denganmu. Suan Ling, apakah kau tertarik menonton pertunjukan bagus bersamaku? Tanya Chen Jiu dengan marah. Mengapa aku merasa kau sedang berbuat jahat? Suan Ling menyadari tatapan mata pria itu sedikit berbeda. Kau mau pergi atau tidak? Chen Jiu melotot. Baiklah, aku akan pergi. Suan Ling langsung setuju. Dia sangat penasaran dengan cara pria ini dan ingin melihatnya sendiri. Kota Mugui. Delapan vaksi ditempatkan di delapan arah kota yang berbeda, menjaga keamanan seluruh kota dengan ketat. Mereka seperti ember besi, tidak mengizinkan pasukan manapun masuk. Kekaisaran Darah Naga ingin menghancurkan Kota Mugui dan tentu saja menghadapi perlawanan sengit dari para pengikutnya yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berkumpul dan langsung merebut Kota Mugui, menggunakannya sebagai pangkalan untuk bertarung sampai mati dengan Kekaisaran Darah Naga. Sekelompok makhluk bodoh. Tepat saat pasukan Naga Kuno tidak mampu menghancurkan Kota Mugui, sosok Chen Jiu pun turun. Yang Mulia, kami tidak berguna. Kami tidak mampu menaklukkan Kota ini. Tolong hukum kami. Begitu Chen Jiu tiba, pasukan Naga Kuno segera membungkuk kepadanya dan mengakui kesalahan mereka. Baiklah, silakan berdiri. Kamu sudah bekerja keras. Serahkan sisanya padaku. Chen Jiu, mengenakan jubah naga, tiba di langit. Suaranya menggetarkan langit dan bergema di udara. Orang-orang yang percaya kepada para dewa di Kota Mugui, saya sarankan kalian untuk segera menyerah dan mengubah agama kalian. Jika tidak, kalian akan dibunuh. Ah, itu Kaisar Darah Naga, Chen Jiu. Salah satu lelaki tua itu terbang dan berteriak, kau sudah keterlaluan, Chen Jiu. Kuil para dewa adalah entitas Transcendent, dan kami tidak berpartisipasi dalam pertempuran apapun. Namun kau mencoba menggunakan besi dan darah untuk menenangkan kami. Itu pengkhianatan dan penghinaan terhadap martabat legiun para dewa. Kami akan melawanmu sampai mati. Benar sekali. Kami, para penganut dewa, bersumpah untuk bertarung sampai mati bersamamu. Seorang pria parubaya lainnya berdiri dan berteriak dengan cara yang mengesankan. Para dewa tidak akan meninggalkan kita. Chen Jiu, tunggu hukuman dari paus kita. Delapan kubu itu melawan dengan keras. Huff. Keras kepala sekali. Chen Jiu mencibir dan mengulurkan tangannya. Delapan senjata suci menerangi langit dan membutakan mata orang banyak. Mereka semua menatap dengan tak percaya. Tidak. Ini tidak mungkin benar. Bagaimana mungkin kau memiliki senjata suci tertinggi milik paus kita? Itu adalah hadiah dari para dewa. Bagaimana mungkin itu ada di tanganmu? Suara-suara keterkejutan yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari mulut para pengikutnya. Aku, Chen Jiu, tidak pernah menjadi orang yang haus darah. Istana para dewa terpisah dari urusan duniawi dan aku tidak mau repot-repot denganmu. Tapi, apakah kau melihatnya? Delapan paus sebenarnya bersatu dan ingin membunuhku. Untungnya, mereka semua terbunuh olehku. Chen Jiu menceritakan apa yang terjadi dan berkata dengan dingin, karena istana para dewa ingin membunuhku, apa alasanku membiarkanmu pergi? Ini. Jadi begitulah adanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang tidak dapat dipahami oleh banyak orang percaya adalah bahwa delapan paus itu terpisah dari dunia dan tidak pernah marah kepada siapapun. Bagaimana mereka dapat bergabung untuk menyerang Chen Jiu? Chen Jiu, kau pasti telah membunuh paus dan merampas senjata suci mereka. Kau pasti sengaja mengarang kebohongan ini. Pada akhirnya, banyak penganut agama menyalahkan Chen Jiu dan menjadi semakin membencinya. Chen Jiu, ini tidak benar. Kau pasti telah membunuh paus dan mencuri senjata suci mereka. Semua orang akan tahu dengan sekali lihat apakah aku berbohong atau tidak. Selain itu, aku berani bersumpah atas nama Clan Dragon Blood bahwa jika aku berbohong sedikit saja, kita akan mati dengan mengerikan. Saat Chen Jiu berbicara, dia mengeluarkan kristal memori 3D yang berisi proses pertempuran singkat. Tidak diragukan lagi bahwa banyak paus telah bergabung untuk mengepung Chen Jiu. Ini, mengapa paus kita yang agung, terhormat, dan ramah menjadi begitu kejam. Banyak orang percaya merasa sangat bingung. Awalnya mereka sangat bersemangat untuk melindungi istana para dewa, tetapi sekarang karena mereka salah, semangat juang mereka pun sangat melemah. Chen Jiu, meskipun paus kita salah, itu tetap kesalahan pribadi mereka. Mengapa Anda harus melibatkan kami, para pengikut para dewa? Seketika, suara pertanyaan lain terdengar. Aku tidak ingin melibatkanmu. Selama kau secara sukarela meninggalkan istana para dewa, aku akan memberimu jalan keluar. Chen Jiu berkata dengan nada mendominasi. Jika kalian bersikeras tidak mengerti, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Karena paus kalian sudah berdiri di sisi yang berlawanan denganku, aku tidak akan membiarkan kalian yang beriman untuk terus hidup di kekaisaran. Kau tidak masuk akal. Apa hakmu untuk melibatkan kami? Suara tidak yakin terdengar lagi. Hak apa yang saya miliki? Karena semua orang ingin tahu, hari ini aku akan ungkapkan wajah buruk para dewa kepada semua orang. Chen Jiu memutuskan untuk mengabaikan kehati-hatian. Alasan mengapa delapan paus bergabung kali ini adalah karena mereka dibimbing oleh para dewa untuk menyingkirkanku, putra para dewa yang terbuang. Katanya dengan berani. Anak terlantar para dewa telah dibenci sejak zaman dahulu. Sebenarnya, bukan karena mereka jahat, tetapi karena para dewa tidak menyukai mereka, jadi mereka ingin menekan dan membunuh mereka. Katakan padaku, karena para dewa ingin menghukumku, bagaimana aku bisa membiarkan sekte mereka terus ada. Suara arogan Chen Jiu mengguncang udara, dan semua orang tercengang. Apa, jadi begitulah adanya, banyak orang akhirnya mengerti bahwa ada alasan mengapa Chen Jiu sangat membenci istana para dewa. Chen Jiu, kau melawan para dewa. Apa kau tidak takut dihukum oleh para dewa? Teriak seorang lelaki tua lainnya dengan nada tidak puas. Dewa, ah, hukuman apa? Aku akan mati. Mengapa aku harus takut dihukum? Chen Jiu berkata tanpa rasa takut, aku tidak akan kehilangan apapun. Para dewa ingin membunuhku, jadi aku akan melawan mereka. Bahkan jika aku mati, itu adalah kemuliaan umat manusia. Apa yang harus ku takutkan? Kau, kau benar-benar tidak bisa. Bisa diperbaiki. Orang-orang sepertimu ditakdirkan untuk dihukum oleh para dewa. Banyak orang mengumpat lagi. Oh, tampaknya ada orang yang siap membela martabat para dewa dengan nyawa mereka. Bahkan jika mereka tahu bahwa mereka salah terlebih dahulu, mereka masih dengan keras kepala membela orang tersebut. Chen Jiu langsung mencibir dan berkata, aku beri kalian waktu 15 menit. Kalau kalian bersedia melepaskan kepercayaan para dewa, segera tinggalkan kota ini. Aku jamin keselamatan kalian. Kalau kalian tidak mau keluar, kalian semua akan mati. Anak ini terlalu mendominasi. Apakah dia benar-benar akan membantai sejuta orang percaya di sini? Suan Ling tercengang oleh sikap Chen Jiu. Ledakan, yang lebih mendominasi lagi, Chen Jiu langsung memanggil gerbang iblis. Tiga ribu roh raksasa jatuh muncul, haus darah dan ganas. Mereka mengepung kota Mugui dengan kejam, menakut-nakuti jiwa-jiwa orang percaya yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Iblis? Itu adalah iblis yang tercatat dalam pertempuran para dewa. Ya Tuhan, mereka sangat banyak. Kita akan dimangsa oleh mereka. Banyak sekali orang percaya yang mulai goyah. Aku akan keluar. Aku ingin hidup. Aku akan menyerahkan imanku. Setelah mendengar teriakan salah satu orang yang paling pengecut, yang lainnya tidak dapat menahannya lagi. Sekelompok besar orang, terlepas dari apakah mereka takut atau benar-benar memahami Chen Jiu, berjalan keluar dari kota Mugui. Sialan, kembalilah. Bagaimana bisa kau meninggalkan kepercayaanmu dengan mudah? Apa kau tidak menginginkan berkah dari para dewa? Orang-orang tua itu sangat marah. Tidak ada seorangpun yang keluar. Sepuluh napas terakhir. Jika tidak ada yang keluar, maka aku tidak akan menahan diri. Ekspresi Chen Jiu dingin, menyendiri, dan terpisah dari dunia. Dia tidak lagi menunjukkan emosi apapun. Beberapa saat yang lalu, dia adalah orang lemah yang dengan getir menuduh para dewa atas kejahatan mereka. Sekarang, dia telah menjadi Al Gojo. Chen Jiu, kau adalah inkarnasi iblis. Kau ditakdirkan untuk dihukum oleh para dewa. Sekelompok kepala kuil memimpin dan berteriak. Demi para dewa, kami bersumpah untuk bertarung sampai mati. 583. Bunuh, Chen Jiu tidak menunjukkan belas kasihan. Dengan lambayan tangannya, roh raksasa jatuh di langit meraung dan menyerbu ke arah kota Mugui. Gemuruh, anggota tubuh yang patah dan darah berceceran ke segala arah. Pembantaian yang benar-benar tidak manusiawi telah dimulai. Meskipun pasukan naga kuno telah melihat banyak pembantaian, mereka tidak tahan dengan pemandangan seperti itu. Para iblis itu haus darah, dan serangan mereka sangat kuat. Ratusan ribu orang percaya benar-benar sepihak. Darah mengalir seperti sungai dan kebencian menutupi langit. Tempat ini benar-benar telah menjadi tanah orang mati. Suan Ling mengerutkan kening dan wajahnya menjadi pucat. Chen Jiu, kau telah membunuh begitu banyak manusia. Kau ditakdirkan untuk menjadi iblis. Suan Ling mencoba membujuk Chen Jiu agar bersikap baik. Menjadi iblis. Terus, para dewa mencela dan membunuhku. Bahkan jika aku menjadi iblis, aku dipaksa oleh mereka. Chen Jiu dipenuhi dengan kebencian saat dia menunjuk ke depan dan tersenyum. Suan Ling, mengapa kamu tidak melihatnya dari sudut lain? Lihatlah darah dan dagingnya. Betapa indahnya gambar itu. Uh, Chen Jiu, jangan membuatku jijik. Aku tidak tahan lagi. Suan Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik. Suan Ling, sekarang paus istana dewa sudah meninggal. Ini adalah waktu terbaik untuk menghukum dan menekan mereka. Apakah kamu tidak tergoda? Chen Jiu melangkah maju dan menyarankan lagi. Apa maksudmu? Apakah kau ingin kerajaan suci Suan Huangku membantai dan menghancurkan istana para dewa? Suan Ling menatap Chen Jiu dengan waspada dan sangat tidak puas. Saya hanya menyarankan. Kalau kamu tidak mau, saya tidak akan memaksamu. Chen Jiu tersenyum. Istana para dewa terpisah dari dunia. Mereka percaya bahwa mereka percaya pada kemuliaan para dewa dan memandang rendah kekuatan apapun. Tidakkah kamu ingin memberi mereka pelajaran? Huff, aku tahu kau sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Chen Jiu, aku pergi dulu. Suan Ling melotot marah dan hendak pergi. Baiklah, pikirkanlah. Ini adalah dunia manusia. Jika para dewa ingin bersikap sombong, bukankah itu sama saja dengan merendahkan kita manusia? Chen Jiu tidak memaksa Suan Ling untuk tinggal. Sebaliknya, dia menyuruhnya pergi dengan ramah. Delapan paus telah meninggal, dan masalah besar telah terjadi. Tentu saja, Suan Ling harus kembali ke negara itu untuk membicarakannya. Di kerajaan ilahi elemen kayu, Mudayu, yang berulang kali merencanakan melawan Chen Jiu tetapi gagal dan menderita kerugian besar, akhirnya bisa bernapas lega. Haha, ayo, bersulang. Chen Jiu itu membawa kehancurannya sendiri. Hari-harinya yang sombong akhirnya berakhir. Mudayu mengadakan pesta besar untuk para pejabat dan minum sepuasnya. Kamui, pada akhirnya kau hanya bisa menjadi milikku. Tepat saat Mudayu tengah asyik dengan mimpinya, seorang prajurit menyerbu masuk dan mengganggu mimpi indah para menteri. Berani sekali kau. Bagaimana kau bisa begitu tidak sabaran? Kalau ada yang mau diomongin, ya pelan-pelan aja. Mudayu melotot marah. Yang mulia, sesuatu yang buruk telah terjadi. Wajah prajurit itu memerah saat dia berkata dengan cemas, Chen Jiu sudah gila. Dia ingin membunuh para dewa. Apa? Dia memang orang gila. Katakan padaku, apakah Paus mengambil tindakan dan membunuhnya? Mudayu segera bertanya dengan penuh harap. Yang mulia, Paus memang bergerak, tetapi mereka semua malah dibunuh oleh Chen Jiu. Prajurit itu kemudian menjelaskan informasi yang telah dikumpulkannya kepada Mudayu secara rincin dengan ekspresi ngeri. Ini, ini tidak mungkin. Mudayu terkejut. Dia mundur beberapa langkah dan duduk di tanah. Dia tidak hanya membunuh delapan Paus, tetapi dia juga bisa memanggil iblis. Apakah kamu yakin tidak bercanda? Yang mulia, masalah ini telah dikonfirmasi oleh banyak sumber. Tidak ada kesalahan, kata Prajurit itu dengan yakin. Tidak, bagaimana dia menjadi begitu kuat? Ini tidak mungkin benar. Kegembiraan Mudayu berubah menjadi kesedihan yang mendalam. Dia sangat tertekan hingga dia memuntahkan setegup darah. Dia sangat kesal dan khawatir. Hanya dalam beberapa bulan, dia telah tertinggal jauh dari Chen Jiu. Dia tidak dapat mengejarnya bahkan jika dia menunggang kuda. Sekarang, belum lagi mencari masalah dengan Chen Jiu, salah satu iblisnya dapat membunuh Mudayu. Mengapa dia tidak datang untuk membunuhku? Dia tidak akan membiarkanku pergi. Kapan dia akan datang? Mudayu jatuh dalam ketakutan yang tak berujung. Dia bahkan tidak bisa mendengar kata-kata para menteri di sekitarnya. Di kerajaan ilahi putra surga, Sang Kaisar pun tercengang. Ledakan, Chen Jiu, dasar iblis. Beraninya kau menentang para dewa. Kau pantas mati 10 ribu kali lipat. Bukankah kedelapan paus itu terlalu lemah? Katanya dengan ekspresi ganas. Chen Jiu, dasar iblis. Beraninya kau menentang para dewa. Kau benar-benar pantas mati. Mereka bahkan tidak bisa mengalahkan sampah sepertimu. Walaupun dia memarahi sepuasnya, Sang Kaisar tahu bahwa dia sekarang bukan tandingan Chen Jiu. Bagaimana seekor semut kecil bisa menjadi raksasa di alam semesta? Aku benci diriku sendiri karena tidak membunuhmu lebih awal. Kaisar mengutup dengan getir. Chen Jiu, tunggu saja. Sarang kematian pasti akan mengirimmu ke kematianmu. Di kerajaan dewa perang, kerajaan dewa logam, dan negara-negara lain, suara-suara terkejut serupa terdengar di istana-istana kekaisaran. Banyak Kaisar yang terkejut. Mereka semua berkeringat deras karena ketakutan Chen Jiu. Di kerajaan ilahi para dewa, alis Kamui tak dapat menahan diri untuk mengendur sekali lagi. Lihat, aku tahu Chen Jiu punya alasan untuk ini. Dia tidak akan mencari kematian tanpa alasan. Para tetua, apalagi yang harus kalian katakan sekarang. Kamui menatap para tetua dengan bangga. Dia sangat senang. Aku tidak menyangka Chen Jiu tumbuh begitu cepat. Aku benar-benar tidak bisa mengejarnya. Para tetua tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Hei, aku punya saran. Aku ingin tahu apakah semua orang setuju. Kamui melanjutkan, Chen Jiu menekan istana para dewa dan ingin menyatukan kekuatan. Apakah menurutmu kerajaan ilahi kita juga harus mengikuti teladannya? Apa, yang mulia, Anda juga ingin menekan istana para dewa dan memberontak terhadap para dewa bersama Chen Jiu? Kamu tidak bisa melakukan hal itu. Patriark tua, Sen Si, langsung menolak. Istana para dewa tidak pernah diganggu selama ribuan tahun. Mereka tentu punya alasan untuk eksis. Mereka tidak bisa dihancurkan semudah itu. Selain itu, jika kita dimurkai para dewa, benua Kiankun kita mungkin akan lenyap. Kau benar, tapi sudah berapa tahun sejak kemuliaan para dewa muncul. Sinto mengerutkan bibirnya. Istana para dewa selalu arogan dan lalim. Mereka tidak memandang siapapun. Sekarang setelah paus mereka meninggal, inilah saat terbaik untuk menekan mereka. Sinto, jangan bicara omong kosong. Jika kau membawa malapetaka bagi keluarga mitologi kita, bisakah kau menanggung akibatnya? Tegur Sen Si dengan tegas. Ia sangat tidak puas. Menurutku, masalah ini harus ditunda. Kekuatan Chen Ji Woo sangat hebat. Tidak akan terlambat bagi kita untuk bergerak ketika dia benar-benar bisa mengalahkan semua kekuatan lawan. Sinto akhirnya menyarankan. Setelah ragu sejenak, usulan ini akhirnya disetujui semua orang. Lagi pula, tidak ada yang mau ada vaksi tertinggi lain di wilayah yang mereka kuasai. 584 Di perguruan tinggi Kiankun, karena perbuatan Chen Ji Woo, kebangkitannya yang gemilang, pelanggaran hukumnya, dan kesombongannya, semua guru dan siswa perguruan tinggi sangat terkejut. Mahasiswa ini luar biasa. Bahkan Dekan, King E, mulai memperhatikan Chen Ji Woo secara berkala dan mengomentarinya dari waktu ke waktu untuk menunjukkan keagungannya. Di Istana Ethereal, Zhao Lian, Er sedang berbaring di tempat tidur. Tubuhnya lemah, dan jiwanya masih dalam kondisi lemah. Dia memaksakan diri untuk kembali dari tempat Chen Ji Woo, tetapi dia telah kehilangan semua kekuatannya dalam sekejap. Lian, Er, kamu sudah kembali, kan? Sebelum dia bisa mengatur nafas, sebuah suara jelas terdengar, dan langsung membuat Zhao Lian, Er gugup. Ah, Tuan, tunggu sebentar. Zhao Lian, menjerit dan buru-buru merapikan penampilannya. Dia menemukan bahwa rayuan yang menembus kedalaman mata dan jiwanya tidak dapat dihilangkan tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Dia sangat malu sehingga dia tidak tahu di mana harus menyembunyikan wajahnya. Oh tidak. Tiba-tiba, Zhao Lianer menjerit lagi. Dia sangat menyesal, Tuan ingin bertemu Tuan Muda. Bagaimana mungkin aku lupa memberitahunya? Bagaimana aku akan menjelaskan ini kepada Tuan? Ini semua salah Tuan Muda. Benda itu terlalu besar, dan membuatku kehilangan akal. Akhirnya, setelah sedikit mengeluh, Zhao Lianer tidak berani membiarkan orang di luar menunggu terlalu lama. Dia segera menanggapi dan membiarkannya masuk. Ternyata perjalanan Zhao Lianer untuk mencari Chen Jiu atas perintah tuannya. Namun, dia begitu dekat dengan Chen Jiu, dan kemudian diganggu oleh Xuan Lingyi, jadi dia benar-benar lupa tentang masalah ini. Berderak, bersamaan dengan suara pintu terbuka, sosok anggun mengenakan jubah warna-warni masuk. Rasanya seperti mimpi. Peri ilusi, Yimeng. Wanita ini adalah guru Zhao Lianer. Begitu dia muncul, cahayanya yang cemerlang langsung membuat Zhao Lianer iri. Tubuhnya tinggi, proporsional, dan penuh lekuk tubuh. Rambutnya yang hitam legam terurai di bahunya, semakin memperindah bentuk tubuhnya. Kulitnya yang seputih salju bersinar dengan cahaya warna-warni, dan itu membuat mata orang-orang merasa bingung. Seolah-olah dia adalah peri mulia yang tidak bisa disentuh. Penampilannya cantik alami dan bagaikan mimpi. Sepasang matanya yang besar dipenuhi dengan misteri dan kedalaman yang tak berujung. Hanya dengan menatapnya secara langsung, seseorang akan terperangkap dalam dan tidak dapat melepaskan diri dari matanya. Ya, saat matanya berkedip, temperamen dan wajahnya tampak berubah. Kerutan dan senyumnya penuh dengan keindahan mimpi yang samar. Salam hormat kepada guru. Meskipun sangat lemah, Zhao Lian, R. memaksakan diri untuk bersemangat dan membungkuk pada Yimeng. Lian, R., ada apa dengan tubuhmu? Apakah kamu terluka? Yimeng dapat melihat tubuh Zhao Lianer sekilas. Yimeng datang tepat waktu untuk membantunya dalam perawatannya. Datang tepat waktu untuk beristirahat. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Tuan, jangan sibuk. Aku baik-baik saja. Aku akan baik-baik saja sebentar lagi. Wajah Zhao Lianer bahkan lebih menawan dan malu-malu untuk beberapa saat. Apakah tidak ada luka pada tubuh Anda? Tetapi mengapa tubuhmu nampak sangat lelah, seolah-olah telah kehilangan semua kekuatannya? Ini, Tuan, saya sungguh baik-baik saja. Zhao Lian, R. menggelengkan kepalanya dan tidak ingin mengatakan apapun lagi. Lian, R., ekspresimu, keadaanmu. Apakah kamu sedang menjalin hubungan dengan seorang pria? Tiba-tiba, Yimeng juga menemukan masalahnya. Menggoda, erotis, keadaan ini jelas merupakan keadaan kenikmatan yang ekstrim. Sebagai seorang master, bagaimana mungkin Yimeng tidak mengetahui keadaan normal hubungan manusia? Terus terang saja, Zhao Lianer jelas-jelas kelelahan karena seorang pria. Dia takut bahwa dia telah menikmati kebahagiaan yang tidak akan bisa dia nikmati dalam hidupnya. Itulah sebabnya dia berada dalam kondisi seperti itu. Tuan, untuk sesaat, Zhao Lian, R. merasa sangat malu sehingga dia tidak dapat menghadapinya. Yah, orang itu Chen Jiu, kan? Apakah kamu menyukainya? Yimeng menebak dan mengerti segalanya. N, jangan salahkan aku. Pada titik ini, Zhao Lian, R. tidak punya pilihan selain mengakuinya. Pria ini, apakah dia tidak tahu bagaimana cara merawat wanita? Mengapa dia begitu kejam? Apakah dia minum obat? Yimeng sangat marah pada Zhao Lianer. Tidak, Tuan, kemampuan Tuan muda tampaknya sangat kuat. Zhao Lian, R. malu-malu dan mengklarifikasi ketidakbersalahan Chen Jiu. Jika memang begitu, maka kemungkinan besar dia adalah tongkat perak. Apakah salah jika aku menemuinya? Yimeng sedikit khawatir. Tuan, jangan khawatir, Tuan muda sangat baik. Dia tidak akan main-main dengan Anda. Zhao Lian, R. segera membujuk. Oh, kalau begitu, dia setuju menemuiku. Saya tidak tahu apakah Anda mengatakan kepadanya bahwa saya meminta bantuannya. Apakah dia akan menyetujui permintaanku? Memory Dream kemudian menampakkan ekspresi penuh harap. Ini, Zhao Lian, R. ragu sejenak. Bagaimana dia bisa mengatakan yang sebenarnya? Dia takut jika dia mengatakan bahwa dia lupa, Tuan-Nya akan menyalahkannya karena ceroboh. Karena itu, dia memutuskan untuk bertindak terlebih dahulu dan melapor kemudian. Tuan, yakinlah, Anda adalah Tuanku. Bagaimana mungkin dia tidak melihat Anda? Selain itu, dia juga telah setuju untuk membantu Anda dengan labu itu. Selama dia punya waktu di masa depan, dia akan segera kembali ke Akademi dan memberi hormat kepada Tuan. Aku tidak berani mengunjunginya. Dia sekarang adalah Kaisar Agung Darah Naga. Lebih tepat bagiku untuk mengunjunginya. Yi Meng tidak berani berpura-pura. Meskipun Yi Meng adalah guru Zhao Lianer, kultifasinya hanya di alam semi-bijak. Hari itu, dia secara tidak sengaja memperoleh cairan yang murni yang diberikan oleh Zhao Lianer untuk menyehatkan tubuhnya. Dia merasa itu sangat efektif, jadi dia mengingatnya. Zhao Lianer tidak berani menyembunyikannya. Dia mengetahui bahwa itu dibuat dari alat rahasia Chen Jiu. Untuk mendapatkan sejumlah besar cairan ini, Yi Meng ingin bertemu dengan Chen Jiu. Jika dia dapat meminta cairan berharga itu, impiannya untuk naik jabatan hanya tinggal menunggu waktu saja. Benua berubah dengan cepat, dan banyak orang kuat bermunculan. Yi Meng juga merasakan tekanan yang mendesak. Meskipun dia adalah peri dari Akademik Yankun, jika dia tidak bekerja keras untuk maju, dia merasa cepat atau lambat, dia akan tertinggal oleh banyak orang hebat. Pada akhirnya, dia hanya bisa menjadi selir seseorang. Kehidupan seperti itu jelas bukan yang diinginkan peri ini. Dia ingin maju, dia juga ingin menciptakan dunianya sendiri dan mengembangkan kejayaan yang menjadi miliknya. Tuan, Anda tidak perlu bersikap sopan padanya. Kita semua berada di pihak yang sama. Jika Anda memiliki permintaan, katakan saja padanya. Zhao Lianer menjamin, yang tidak diragukan lagi membuat Yi Meng semakin menantikannya. Dia sangat lega, sungguh menyenangkan memiliki murid yang baik. Dia hanya tidak tahu apa yang akan dipikirkan Chen Jiu jika dia tahu tentang masalah ini. Seorang wanita cantik sebenarnya ada di sana menunggu untuk memakan labu. Dia akan mati bahagia jika tidak melakukannya. 585 Di dalam istana Kaisar Darah Naga, Chen Jiu berdiri dengan anggun di atas istana dan memerintahkan, bunuh, mereka yang melawan sampai mati akan dibunuh tanpa ampun. Membantai kekaisaran, mereka harus melenyapkan pasukan para dewa, mencabut akar mereka, dan tidak membiarkan seorang pun hidup. Yang mulia, saya meminta agar ketiga roh raksasa jatuh itu ikut bersama saya dan biarkan mereka membantu kami memadamkan pemberontakan. Seorang prajurit setengah bayar berlutut di depan Chen Jiu dan memohon. Izin diberikan. Ambil tokenku dan pergilah untuk mengambilnya. Chen Jiu melambaikan tangannya dan membiarkan para prajurit keluar untuk mengambilnya. Chen Jiu tidak bisa melakukan apapun sendirian, jadi dia tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Dia hanya tinggal di istana dan mengirim roh raksasa jatuh untuk membantu pasukan memadamkan pemberontakan. Dapat dikatakan bahwa dia berhasil dalam setiap upaya. Dalam setengah hari, dia telah menyapu semua kuil di negara itu. Setelah beberapa jam, ribuan jenderal kembali dan berlutut di hadapan Chen Jiu dengan setia. Mereka melaporkan, kami tidak gagal dalam misi kami. Kami telah memusnahkan semua kuil di kota Tian Sun. Semua pasukan yang tersisa telah dimusnahkan. Kami, suara para jenderal saling tumpang tindih. Mereka semua melaporkan pencapaian mereka dan kembali dengan kemenangan. Bagus, kalian semua melakukannya dengan baik. Pergi dan terima hadiah kalian. Chen Jiu melambaikan tangannya dan memberi hadiah kepada mereka semua. Yang mulia, delapan tetua Qian Kun meminta pertemuan. Pada saat ini, sebuah suara mengguncang langit dan aura yang kuat turun dari langit. Oh, silakan masuk. Chen Jiu segera keluar dari istana untuk menyambut mereka. Salam, yang mulia, melihat Chen Jiu secara pribadi menyapa mereka. Delapan tetua Qian Kun merasa tersanjung. Delapan senior, ayo pergi. Kita bisa membicarakannya di dalam. Chen Jiu sangat ramah kepada mereka. Yang mulia, Anda memang seperti yang dikatakan tiga orang suci petir liar. Anda adalah raja suci yang langka dan bijaksana. Anda sangat mencintai dan menghormati bawahan Anda. Kami yang sedikit ini tidak berbakat. Kami berharap dapat menggunakan tulang-tulang tua ini untuk menyumbangkan kekuatan kami. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia menerima kami. Delapan tetua langit dan bumi bertanya dengan sedikit harapan. Apakah kalian semua sudah memikirkannya? Kekaisaran Dragon Bloodku saat ini sedang menghadapi musuh di seluruh benua. Jika kau bergabung dengan kami, kau mungkin akan menghadapi pertempuran hidup dan mati kapan saja. Pikirkan baik-baik. Chen Jiu memperingatkan sebelumnya. Kita sudah di usia ini, jadi kita tidak takut mati. Selama kita masih bisa bersinar, memangnya kenapa kalau kita mati? Delapan tetua langit dan bumi semuanya memiliki ekspresi murah hati di wajah mereka. Baiklah, karena kalian semua sudah memikirkannya, maka bersumpahlah dan bergabunglah dengan kekaisaran Kiankun kami. Kita akan berbagi kejayaan, kemegahan, kekayaan, dan kemuliaan, serta menciptakan dunia baru selama puluhan ribu tahun. Chen Jiu segera mengulurkan tangan untuk merekrut mereka. Yang mulia, mohon terima penghormatan dari kami. Kami, delapan tetua langit dan bumi, bersedia mengikuti Anda sampai mati. Delapan tetua langit dan bumi mengucapkan sumpah khidmat saat mereka berlutut di hadapan Chen Jiu. Tolong bangun. Chen Jiu sangat gembira. Dia secara pribadi menarik delapan tetua itu berdiri dan menganugerahkan mereka senjata suci tingkat atas di hadapan semua pejabat sipil dan militer. Wash, cahaya tujuh warna memenuhi langit dan menembus langit malam, langsung membutakan mata semua pejabat dan membuat mereka iri setengah mati. Di Kekaisaran Darah Naga, orang suci yang telah mencapai alam ketiga akan dianugerahi senjata suci dan akan bertarung demi Kekaisaran kapan saja. Chen Jiu mengumumkan di depan semua orang, orang suci lainnya harus melakukan perbuatan baik agar dapat dianugerahi senjata suci. Yang mulia sangat bijaksana. Kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk Kekaisaran sampai akhir hayat kami. Semua pejabat sipil dan militer berlutut memuji tindakan Suci Chen Jiu. Yang mulia, sesuatu yang buruk telah terjadi. Sekelompok penganut Kekaisaran Elemen Kayu telah membentuk aliansi dan menyerang perbatasan kita. Seorang prajurit bergegas melaporkan. Oh, ada berapa orang di sana. Chen Jiu tampaknya sudah menduga hal ini dan bertanya dengan lembut. Puluhan juta, dan tampaknya ada ahli sein ketiga yang memimpin dengan senjata suci. Itu sangat mengerikan, kata prajurit itu dengan ekspresi ketakutan. Yang mulia, itu hanya pasukan yang beraneka ragam. Dengan delapan orang dari kita, itu sudah cukup untuk menghancurkan Kekaisaran dan memusnahkan mereka semua. Delapan tetua Kian Kun semuanya memohon untuk bertempur. Mereka juga merasa bersalah karena telah memperoleh senjata suci tanpa alasan. Mereka membutuhkan pertempuran yang hebat untuk memantapkan posisi mereka. Baiklah, untuk berjaga-jaga, aku akan mengirim sepuluh roh raksasa jatuh untuk membantumu. Kita tidak hanya harus memenangkan pertempuran ini, kita juga harus memenangkannya dengan indah. Chen Jiu melambaikan tangannya dan memanggil sepuluh roh raksasa jatuh, memerintahkan mereka untuk mengikuti delapan tetua Kian Kun dan menerobos langit. Di perbatasan antara Kekaisaran Elemen Kayu dan Kekaisaran Darah Naga, puluhan juta prajurit bagaikan semut. Mereka sangat besar dan luas, dan skalanya sangat besar. Jika mereka menyapu pasukan mereka, mereka akan mampu menyapu bersih semua rintangan. Sayangnya, itu adalah pemahaman masa lalu. Kekaisaran Dragon Blood saat ini tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Setia kepada para dewa, bertarung demi para dewa, para penganut fanatik Kekaisaran Elemen Kayu tidak takut mati dan hanya ingin bertarung. Berhenti, jika kau berani melangkah maju, Kekaisaran Darah Naga kita tidak akan mengasihanimu. Delapan tetua Kiankun muncul bersama sepuluh roh raksasa yang jatuh. Teriakan mereka mengguncang langit, menghalangi jalan puluhan juta prajurit. Haha, apakah tidak ada orang lain di Kekaisaran Dragon Blood? Mengirim delapan orang tua sepertimu sama saja dengan mencari kematian. Cepatlah dan pinjam kekuatan para dewa untuk menghancurkan mereka. Pasukan yang berjumlah puluhan juta itu tentu saja memiliki kartu truf mereka sendiri yang kuat. Mengikuti perintah itu, sejumlah besar energi iman yang taat menembus langit dan menerobos alam semesta. Mereka meminjam kekuatan ilahi yang kuat yang menyebabkan benua Kiankun bergetar, meratakan sungai dan gunung, melenyapkan bulan dan bintang. Itu sangat kuat dan tak tertandingi. Mencari kematian, delapan tetua menjadi marah. Mereka semua mengeluarkan senjata suci mereka dan menyerang, menembus alam semesta dan membuat kekuatan ini berlubang ribuan kali. Tidak bagus, mereka kuat sekali. Cepat panggil para dewa dengan kami sebagai pusatnya. Beberapa pemimpin memimpin dan segera memanggil delapan klon para dewa. Bunuh, delapan tetua Kiankun tidak takut pada para dewa. Dengan menggunakan senjata suci mereka, mereka menyerang, menghancurkan surga dan mengguncang alam semesta. Raungan, pada saat yang sama, sepuluh roh raksasa yang jatuh berubah menjadi mesin pengumpul kehidupan. Puluhan juta orang percaya tewas di tangan mereka, memaksa tiga orang bijak agung mengalihkan perhatian mereka untuk menghadapi mereka. Namun, gangguan ini menyebabkan klon para dewa tidak mampu mempertahankan kekuatan mereka, dan mereka dengan cepat dibantai oleh delapan tetua Kiankun. Bunuh, yang terjadi selanjutnya adalah pembantaian yang sesungguhnya. Para penganut dewa dewi begitu ketakutan sehingga mereka melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Darah berceceran di seantero pasukan. Segala sesuatu dalam radius 10 ribu kilometer diwarnai merah oleh darah. Mayat-mayat yang hancur dan daging cincang berserakan di mana-mana. Pertempuran ini sekali lagi mengguncang seluruh benua, menyebabkan semua orang takut akan kekuatan kekaisaran Darah Naga. Pada saat yang sama, ketenaran delapan tetua Kiankun sekali lagi mengguncang benua Kiankun. Delapan dari mereka dulunya adalah pahlawan pembunuh naga, tetapi sekarang mereka dikenal sebagai algojo paling setia dari kekaisaran Darah Naga, para pembunuh para dewa. Dengan senjata suci di tangan mereka, sikap mereka yang tak tertandingi sekali lagi dibicarakan. Setelah melihat tindakan delapan tetua Kiankun, banyak pahlawan dan tokoh perkasa tidak dapat lagi menahan keinginan untuk menonjol di antara rekan-rekan mereka. Dalam mengejar senjata suci, mereka semua memilih untuk berpihak pada kekaisaran Darah Naga dan Chen Jiu. 586 Salam, Yang Mulia, tiga pendekar pedang yang tak tertandingi bersedia tunduk kepada Yang Mulia dan setia kepada Yang Mulia. Yang Mulia, kami, tujuh dewa Tianyuan, bersedia melayani Anda. Hiduplah Kaisar Agung Darah Naga. Kami, delapan tetua laut utara, juga bersedia mengikuti Yang Mulia sampai mati. Hanya dalam satu hari, para pahlawan dunia telah berkumpul di ruang singgah sana Chen Jiu. Setidaknya ada seribu pahlawan terkenal yang pernah berkuasa tetapi telah mengasingkan diri. Mereka berinisiatif untuk berlutut di hadapannya, bersedia melayaninya. Orang-orang ini datang dengan berbagai motif, tetapi Chen Jiu tidak peduli tentang itu. Kekaisaran Dragon Blood sangat toleran dan menyeluruh. Melihat begitu banyak ahli datang ke sisinya, dia bahkan lebih gembira dan menyambut mereka dengan hangat. Bagus, rakyatku yang terkasih, silakan berdiri. Selama kalian dengan tulus di sini untuk berkontribusi pada Kekaisaranku, aku menyambut kalian semua. Laporan, Yang Mulia, sekelompok orang percaya dari Kekaisaran Elemen Bumi telah berkumpul lagi dan berencana untuk menyerang perbatasan darah naga kita. Pada saat ini, seseorang dengan cemas melaporkan. Yang Mulia, kami bersedia pergi dan membasmi mereka, banyak sekali orang yang mengajukan diri untuk pergi, dan yang paling keras suaranya adalah delapan tetua Kiankun. Delapan tetua Kiankun kini gagah berani. Wajah mereka memerah, dan mereka sama sekali tidak tampak seperti orang tua. Mereka penuh semangat juang. Laporan, Yang Mulia, sekelompok orang percaya dari Kekaisaran Elemen Logam juga telah berkumpul di sini, prajurit lain bergegas berlari mendekat. Melaporkan, Yang Mulia, satu demi satu, orang-orang percaya dari semua Kekaisaran Besar berkumpul, ingin menyerang Kekaisaran Darah Naga dan menekan tindakan tidak manusiawi Chen Jiu. Yang Mulia, biarkan kami pergi. Kami pasti akan membunuh mereka semua. Ribuan pahlawan itu memohon, dan beberapa bahkan membuat janji militer bahwa mereka tidak akan kembali sampai mereka menang. Bagus, semua orang baik, tapi ada beberapa kata-kata kasar yang harus aku katakan terlebih dahulu. Chen Jiu menatap ke arah ribuan orang itu dan berkata dengan dingin, perjalanan kita kali ini adalah tindakan pembangkangan terhadap para dewa. Sangat mungkin kita akan menyinggung para dewa di surga. Jika mereka menghukum kita, aku tidak dapat menjamin bahwa kalian akan mampu bertahan hidup. Jadi sebaiknya kalian pikirkan baik-baik. Yang Mulia, Anda terlalu khawatir. Karena kami berani datang, maka kami siap mengorbankan diri. Dewa apa? Di mata kami para kultifator, mereka bukan apa-apa. Jawaban dari seribu pahlawan itu tentu saja sangat menyayat hati. Haha, Chen Jiu sangat senang mendengarnya. Ia langsung berkata, kalau begitu, aku akan segera menghadiahimu senjata suci. Kalian akan berpisah dan bertempur demi kekaisaran. Wosh, cahaya suci itu menyilaukan. Semua orang akhirnya melihat apa yang disebut kekayaan dan kekayaan. Chen Jiu tampaknya tidak segan-segan mengeluarkan biaya kali ini. Secara total, ia menghadiahkan lebih dari seratus senjata suci kelas atas. Ah, semua orang tercengang. Bahkan para dewa tidak dapat menandingi tingkat keterampilan ini, bukan. Bahkan ketika Benua Kiankun berada pada masa kejayaannya, dia belum pernah mendengar begitu banyak senjata suci tingkat tinggi. Yang mulia, kami bersedia mengorbankan nyawa kami demi Kekaisaran Darah Naga. Setelah menerima senjata suci, sekitar seratus orang suci berlutut dan bersujud sebagai tanda terima kasih. Kekaisaran Darah Naga dalam bahaya. Tiga pendekar pedang, kalian akan memimpin sepuluh roh raksasa jatuh dan seratus pahlawan ke utara untuk menyerang musuh. Tujuh Dewa Tianyuan, kalian akan memimpin dua puluh roh raksasa jatuh dan dua ratus pahlawan ke selatan untuk menyerang musuh. Chen Jiu memberi perintah. Menurut ukuran Kekaisaran, ia menugaskan banyak tim untuk memberikan pukulan kepada para penganut para dewa sehingga mereka tidak berani bersikap sombong lagi. Gemuru, peristiwa besar, pertumpahan darah besar, kekerasan besar. Benua Kiankun gempar, perang dengan skala yang tak terbayangkan akan segera terjadi. Di banyak tempat di Kekaisaran Dragon Blood, lebih dari seratus juta orang berpartisipasi dalam perang ini. Darah mengalir seperti sungai dan bulan serta bintang terbalik. Waktu dan ruang tidak ada lagi. Fondasi Darah, Lautan Jiwa, Otoritas Kekaisaran Darah Naga melampaui para dewa. Perbatasan mereka meminum darah para penganut para dewa, mengubahnya menjadi zona merah. Zona merah ini ditakuti oleh banyak orang. Zona ini terbentuk dari tulang dan darah kering, menunjukkan martabat Kekaisaran Darah Naga. Tidak seorang pun diizinkan untuk menyerbunya. Apokalipse, Peerless, Obliterate, tiga pendekar pedang itu menghunus senjata suci kelas atas mereka. Cahaya pedang agung mereka bersinar sejauh ribuan mil, merenggut nyawa para penganut dewa. Jari asal surga, telapak tangan dewa asal surga, tendangan melumpuhkan asal surga, tujuh dewa Tianyuan masing-masing mengolah jenis energi unsur yang mendalam. Menggunakan senjata suci mereka, mereka menembus langit, melenyapkan bumi, mendominasi semua kehidupan dan menghancurkan segalanya. Delapan tetua Laut Utara ada di sini. Kalian semua akan dieksekusi, di perbatasan Kekaisaran Darah Naga, pertempuran mencapai titik di mana langit runtuh dan bumi terkoyak. Pertempuran ini terjadi dengan cepat dan berakhir lebih cepat lagi. Para penganut dewa hampir sepenuhnya sepihak, dibantai oleh para pahlawan dunia. Setelah pertempuran itu, total 90 juta orang yang percaya kepada para dewa terbunuh. 10 juta lainnya sebagian besar meninggalkan kepercayaan mereka dan dipenjara. Hampir tidak ada ikan yang lolos dari jaring. Bahkan saat orang-orang terkejut dengan kekejaman Kekaisaran Dragonblood, mereka tiba-tiba menyadari bahwa Klan Dragonblood adalah penyebab utama di balik pertempuran ini. Benar saja, Klan Dragonblood bukanlah pihak yang menyebabkan pembantaian kiamat para dewa, melainkan para pahlawan dunia. Ya, kita kalah. Kita kalah telak. Sungguh malang nasib para tetua agung kita. Mereka mati dengan tidak adil. Di Kerajaan Dewa Penjelajah Bumi, Kaisar Kerajaan Dewa Penjelajah Bumi, dia sangat marah. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin benar. Ya ampun, bagaimana ini bisa terjadi? Suara-suara ketidakpercayaan terdengar dari Kerajaan Dewa Metalflood dan Kerajaan Dewa lainnya. Jelas, mereka tidak dapat mempercayainya. Kerajaan Dewa Sihir dan Kerajaan Dewa Perang berasal dari Institut Para Dewa. Mereka berasal dari asal yang sama dengan Aula Para Dewa. Melihat mereka dalam kesulitan, bagaimana mungkin mereka tidak membantu. Sayangnya, mereka awalnya mengira bahwa aliansi berbagai Kerajaan Dewa akan cukup untuk menghalangi Kekaisaran Darah Naga dan memusnahkan mereka sesegera mungkin. Sayangnya, Kekaisaran Darah Naga tidak perlu mengerahkan pasukan utama mereka. Mereka langsung menenangkan Kekaisaran dan membasmi kejahatan para penganut para Dewa. Metode semacam ini benar-benar membuat para penguasa berbagai Kerajaan Dewa meledak dengan amarah. Pasukan utama yang mereka kirim tewas secara tragis di luar tanah air mereka. Mereka tidak memiliki akhir yang baik, dan kekuatan mereka melemah secara tak terlihat. Beberapa orang bersedih, sementara yang lain gembira. Di Kerajaan Ilahi Suan Huang, Suan Ling menepuk meja dan berdiri setelah menerima berita tentang pembantaian kiamat. Ia memuji, kerja bagus, Chen Jiu. Kau benar-benar hebat, kau benar-benar telah melakukan ini. Kau benar-benar memberiku kejutan besar. Suan Ling mengeluarkan perintah yang mengejutkan di hadapan ratusan pejabat. Turunkan dekrit Kekaisaranku. Pasukan Suan Huang harus berkumpul dan segera menyapu bersi aolah para Dewa dan pasukan yang tersisa di Kekaisaran. Siapapun yang berani melawan harus dibunuh. Apa, yang mulia, Anda tidak boleh melakukannya. Tindakan Suan Ling terlalu 187. Bajingan, apakah kalian meragukan kemampuanku? Suan Ling sangat tidak puas. Yang mulia, Istana para Dewa sangat mulia. Mereka mendapat dukungan dari para Dewa dan tidak pernah terhalang selama ribuan tahun. Mereka bukanlah sesuatu yang bisa kita hancurkan. Beberapa menteri tua mendesah. Yang mulia, Kaisar Darah Naga telah memberontak terhadap para Dewa. Cepat atau lambat, ia akan mendapatkan balasannya. Jangan ikuti teladannya dan membawa bencana ke Kekaisaran kita. Para konservatif berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan Suan Ling. Bagus, sangat bagus. Para prajurit, seret lawan-lawan ini keluar. Singkirkan mereka dari jabatan resmi mereka dan turunkan pangkat mereka menjadi rakyat jelata. Suan Ling tidak membuang waktu dan langsung mengeluarkan perintah tegas. Yang mulia, apakah Anda gila? Kami tidak yakin. Meskipun banyak menteri memohon dengan nyawa mereka, Suan Ling tidak tergerak. Dia tetap memerintahkan para prajurit untuk menyeret mereka keluar dan menghapus jabatan resmi mereka. Setengah dari pejabat di aula sudah pergi. Tiba-tiba, aula itu tampak agak kosong. Semua orang menatap Suan Ling dengan ketakutan yang mendalam di mata mereka. Bangsa Dewa Suan Huang butuh darah segar. Sekelompok orang tua yang tidak punya semangat juang. Mereka harus pulang dan pensiun. Suan Ling menghela nafas pelan dan berteriak, jangan kira aku sudah gila. Sebenarnya, aku sudah memikirkannya matang-matang. Sekarang setelah sebagian besar pasukan Istana Dewa telah dihancurkan oleh Kekaisaran Darah Naga, inilah saat terbaik untuk memusnahkan mereka. Jika kita melewatkan kesempatan ini, Kekaisaran kita harus mematuhi perintah Istana Dewa di masa mendatang. Yang mulia bijaksana, Istana para Dewa menganggap mereka lebih unggul karena para Dewa. Mereka benar-benar keji. Aku bersedia menjadi orang pertama yang mengangkat pisau jagalku untuk melawan mereka. Di antara pejabat sipil dan militer di Istana, tentu saja ada yang suka berperang. Atas permintaan satu orang saja, banyak pula Jenderal yang bangkit dan bersedia berjuang demi Kekaisaran. Bagus, sampaikan perintahku. Jenderal Sifeng, kau akan memimpin seratus ribu pasukan ke kota Nanwu. Suan Ling kemudian mulai mengeluarkan perintah. Ia menggunakan kekuatan Kekaisarannya untuk menghancurkan Istana Dewa. Bunuh, setelah pembantaian para Dewa di Kekaisaran Darah Naga, ada gerakan besar untuk memusnahkan para pengikut para Dewa di negara Dewa Suan Huang. Orang-orang di benua itu terkejut tanpa alasan. Mereka merasa bahwa seluruh benua akan berubah. Di masa lalu, para Dewa adalah yang terkuat di hati manusia dan tidak dapat dibantah. Namun kini, Istana para Dewa telah runtuh. Perubahan di dunia membuat manusia tidak dapat beradaptasi. Di kerajaan mitologi, Kamui tersenyum puas. Dia mengepalkan tangannya yang seperti batu giok dan berteriak, waktunya telah tiba. Aku tidak menyangka Bangsa Dewa Suan Huang akan bertindak di hadapan kita. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Cepat kumpulkan pasukan dan luncurkan operasi untuk melenyapkan sisa-sisa para Dewa. Gemuruh, Bangsa Dewa Suan Huang dan Bangsa Dewa mitologi keduanya adalah negara besar yang terkenal. Tindakan mereka juga membuat semua orang mencium sesuatu yang berbeda. Hanya dalam beberapa hari, kemuliaan para Dewa telah kehilangan kehormatannya dan berubah menjadi anjing yang tenggelam yang ingin dihajar semua orang. Seluruh benua mendidih karena kegembiraan. Di kerajaan Dewa Kian Kun, Tianzi mencakar kepalanya sendiri dengan kedua tangan, menyebabkan dahinya berdarah. Wajahnya mengerikan dan mengerikan. Yang mulia, harap tenang. Akhir Chen Jiu sudah dekat. Beberapa tetua bergegas mencoba membujuknya. Sialan, sialan. Dari mana Chen Jiu mendapatkan begitu banyak senjata suci. Dia bahkan merekrut begitu banyak pahlawan dunia. Sialan. Tianzi merasa iri. Ia menggertakan giginya dan berkata, tapi jangan terlalu senang. Waktu kalian tidak akan banyak lagi. Begitu sarang kematian muncul, kalian semua akan menjadi roh yang penuh dendam. Hanya kematian yang menanti mereka yang berani menentangku. Baik, yang mulia. Kita hanya perlu menunggu beberapa hari dan melihat mereka mempermalukan diri mereka sendiri. Banyak tetua tersenyum percaya diri. Tunggu. Mengapa kita harus menunggu? Sampaikan perintahku. Kerajaan Dewa Kian Kun juga akan meluncurkan operasi untuk melenyapkan istana para dewa. Jangan biarkan siapapun yang melawan. Kata-kata Tianzi yang tanpa ampun membuat para tetua tercengang. Yang mulia, apa yang sedang Anda lakukan? Para tetua tidak dapat mengerti. Huff, bangsa darah naga, bangsa kuning hitam, dan bangsa mitos telah melenyapkan istana para dewa. Sebagai pemimpin, bagaimana mungkin Kerajaan Dewa Kian Kun membiarkan istana para dewa bertindak begitu arogan di negara kita. Para penipu sombong itu, aku sudah lama ingin membunuh mereka. Kata Tianzi dengan wajah penuh kebencian. Tetapi yang mulia, musuh dari musuh adalah teman. Chen Jiu ingin melawan para dewa. Mengapa kita tidak bergabung dengan istana para dewa untuk melawannya? Para tetua memiliki pemikiran yang berbeda. Hanya sekumpulan sampah. Chen Jiu telah membunuh banyak sekali dari mereka. Bergabung dengan mereka sama saja dengan menghina reputasi Kerajaan Dewa Kian Kun. Jangan katakan apapun lagi. Bunuh mereka. Hanya dengan membunuh mereka kebencianku bisa dipadamkan. Perintah Tianzi dengan kejam. Ya, para tetua tidak punya pilihan lain selain mematuhi perintah itu dan pergi. Huff, kalian semua idiot. Kalian tidak akan pernah tahu betapa mengerikannya sarang maut itu. Jika Chen Jiu berani pergi ke sana, aku akan menghabisi mereka semua. Tianzi menatap tajam ke arah punggung para tetua dan mencibir dengan arogan. Dia memandang rendah semua orang dari lubuk hatinya. Membunuh. Di Kerajaan Dewa Kian Kun, operasi pembersihan telah dimulai. Semua orang mati rasa, benua ini benar-benar akan berubah. Di Kerajaan Dewa Elemen Kayu, Mu Dayu sedang tertekan. Dia pergi menemui dekan, Musima Detoku. Dayu, kamu datang di waktu yang tepat. Bagaimana menurutmu tentang situasi dunia? Musima Detoku duduk di tanah dan bertanya dengan tenang. Din, Dayu tidak berani bicara omong kosong. Mu Dayu khawatir. Katakan saja, perintah Musima Detoku. Istana para dewa dalam bahaya. Aku khawatir kejayaan para dewa tidak akan pernah pulih. Katamu Dayu tanpa daya. Benar sekali. Di benua ini, selain Kerajaan Dewa Sihir dan Kerajaan Dewa Perang, Istana para dewa telah dibersihkan. Mereka memang menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Musima Detoku mengangguk setuju. Dayu, menurutmu apakah kita harus membantu mereka? Bantu mereka? Bukankah kita sudah membantu mereka terakhir kali? Namun, di hadapan pasukan Kekaisaran Darah Naga, mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Katamu Dayu dengan cemas. Dayu, sebagai seorang kaisar, kamu tidak boleh keras kepala. Kamu harus tahu bagaimana bersikap fleksibel. Yang ku maksud dengan membantu adalah mencegah mereka dimusnahkan. Itulah sebabnya kami merekrut mereka. Apakah kamu mengerti? Musima Detoku berkata dengan penuh arti. Ini, Din, maksudmu kita harus merekrut mereka? Mu Dayu terkejut. Istana para dewa dan Kekaisaran Akademi mereka adalah dua kekuatan yang berbeda. Pihak lain menyembah para dewa dan memandang rendah orang-orang Akademi. Itu bukan merekrut mereka. Itu hanya membiarkan mereka berlindung sementara. Mereka harus bergabung dengan Kekaisaran kita. Musima Detoku mengerutkan kening dan mengingatkan dengan serius. Ah, aku mengerti. Tapi apakah ini benar-benar baik-baik saja? Mu Dayu masih ragu-ragu. 588 Dayu, menurutku ada beberapa hal yang harus kau pelajari dari Chen Jiu. Bagi mereka yang keras kepala, kau dapat menggunakan caramu untuk menyingkirkan mereka. Jalan Kaisar tidak dapat dihentikan, dan gengsi Kaisar tidak dapat diubah. Ingat dua kata ini. Kau boleh pergi sekarang. Mu Simode melambaikan tangannya dan membiarkan Mu Dayu pergi. Iya, terima kasih atas bimbingan Anda. Mu Dayu pergi, tetapi ekspresinya tiba-tiba menjadi jauh lebih kejam. Orang hebat harus kejam. Istana Dewa, sebaiknya kalian lebih bijaksana. Gemuruh. Pergerakan hebat di dalam Kerajaan Dewa Elemen Kayu menyebabkan seluruh benua bergetar. Mengumpulkan Istana Para Dewa, menggabungkan kekuatan untuk melawan darah naga, Kerajaan Ilahi Elemen Kayu mulai mengumpulkan Istana Para Dewa di bawah Panji Supremasi. Kekuatan ini tidak dapat dibalikkan. Mereka yang tidak yakin akan mengalami kematian yang tidak wajar, tidak dapat bertahan hidup. Keringat dingin mengucur deras. Suasana ini menyebabkan Kerajaan Ilahi Sihir lainnya berebut untuk mengikutinya. Tanpa menunda, mereka mulai mengumpulkan Istana Dewa di Kekaisaran. Chen Jiu, Karenamu, Istana Dewa benar-benar akan hancur. Mengapa aku tidak melihat bahwa kau begitu kuat? Di Kerajaan Dewa Cahaya, Yien terkejut. Yang Mulia, apa yang harus kami lakukan? Seorang lelaki tua bertanya dengan hormat. Kemuliaan Istana Dewa sudah tidak ada lagi. Hanya dengan kita, aku khawatir akan sulit untuk membalikkan keadaan. Sampaikan perintahku, cepat kumpulkan kekuatan Istana Dewa dan jadikan milik kita. Yien tidak berdaya dan hanya bisa memberikan perintah seperti itu. Gemuruh, gempa bumi dahsyat menyebar di hati orang-orang. Istana Dewa tertinggi telah sepenuhnya dipindahkan dari benua Kiankun dalam beberapa hari. Di empat kerajaan besar, Istana Dewa sudah tidak terlihat lagi. Mereka tidak bisa merasakan kejayaannya. Di tujuh Kerajaan Ilahi Sihir dan Kerajaan Ilahi Pertempuran, Istana Dewa masih ada, tetapi fasadnya telah berubah. Kepercayaan para Dewa ditempatkan di urutan kedua. Setelah gerakan besar, orang-orang tahu bahwa Istana Dewa telah hancur total. Kemuliaan Dewa telah sepenuhnya dijungkir balikan. Hal ini sudah cukup untuk dicatat dalam catatan sejarah. Sudah cukup untuk diingat oleh semua orang. Bahkan saat Hall of the Gods dihancurkan, Dragon Blood Army tidak tinggal diam. Mereka terbagi menjadi sembilan kelompok, terus memperluas wilayah Kekaisaran. Salah satu dari mereka menunjuk ke Kerajaan Ilahi Kian Kun dan merupakan kekuatan utama, yang dipimpin oleh sepuluh tetua Kekaisaran Tang, tiga orang suci guntur yang kejam, dan lebih dari dua puluh orang suci ketiga. Kemana pun mereka lewat, gunung dan sungai akan terbelah, meninggalkan jalur sinar matahari yang menghantam langit dan bumi. Kekuatan Ilahi yang mengerikan dari dua puluh orang tua itu tak terhentikan. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Wuss! Eh, gunung ini, auranya aneh sekali. Ketika pertama kali melihat gunung ini, para tetua semuanya terkejut. Gunung hitam itu gersang seperti besi. Asap mengepul di sekelilingnya, dan tidak ada sedikitpun jejak kehidupan yang terlihat. Seolah-olah ada tangan besar yang menekan ke bawah, kelima jarinya menunjuk ke langit saat menjulang tinggi ke awan. Sungguh sangat mendominasi. Gunung lima jari yang telah ada sejak zaman kuno di benua Kiankun. Asal-usul gunung ini tampaknya agak besar. Aku khawatir tidak baik bagi kita untuk menyentuhnya, kan? Ketiga orang suci petir liar sedikit mengernyit. Mereka tampak sedikit khawatir. Oh, apa asal usulnya? Tanya sepuluh tetua dinasti Tang dengan heran. Menurut legenda, gunung ini ditinggalkan oleh para dewa untuk mengusir roh jahat. Dulu tidak seperti ini. Menurutku, pasti ada yang aneh dengan gunung ini. Ketiga orang suci petir liar itu penuh dengan keraguan. Beberapa ratus tahun yang lalu, tempat ini masih penuh vitalitas, tetapi sekarang telah menjadi seperti ini. Pasti ada perubahan besar yang terjadi. Jika demikian, kemungkinan besar roh jahat akan keluar. Sepuluh tetua dinasti Tang mengambil keputusan. Daripada menunggunya keluar, lebih baik kita langsung menghajarnya dan membunuhnya di sini, agar tidak membahayakan dunia. Itu benar, tapi bagaimana kalau kita tidak bisa mengatasinya? Ketiga orang suci petir liar itu ragu-ragu. Haha, lelucon macam apa itu? Lihatlah kami para orang suci, lalu lihatlah senjata suci di tangan kami. Setan macam apa yang berani menghalangi jalan kami. Sepuluh tetua dinasti Tang berkata dengan penuh semangat. Benar sekali, gunung ini menghalangi jalan kita. Kita harus memotongnya. Kalau tidak, bukankah pasukan kita harus mengambil jalan memutar yang panjang? Sang penjaga menyatakan persetujuannya. Yang mulia telah memberi kita keuntungan yang begitu besar. Bagaimana kita bisa membuatnya menunggu? Saya rasa tidak ada waktu yang terbuang. Mari kita cepat-cepat memotong gunung ini dan membunuh roh jahat itu. Banyak orang suci mulai meminta. Apakah benar-benar tidak ada masalah? Menurutku lebih baik meminta instruksi dari Yang Mulia. Ketiga orang suci petir liar masih ragu-ragu. Minta apa? Itu hanya gunung biasa. Kita hanya perlu menjaganya. Kita punya begitu banyak ahli tiga orang suci. Jika kita bahkan tidak bisa menangani hal seperti ini, bukankah Yang Mulia akan menertawakan kita karena menjadi pengecut? Sepuluh tetua Tang Agung tidak setuju. Sudah bertahun-tahun berlalu di benua Kiankun. Bahkan jika ada sesuatu di dalamnya, itu pasti sudah diambang kematian. Kita tidak perlu takut pada apapun. Ayo cepat dan lakukan. Para orang suci tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika memang begitu, maka kuharap kita terlalu banyak berpikir. Demi kekaisaran Dragon Blood, mari kita hancurkan. Ketiga orang suci petir liar menggelengkan kepala. Mereka juga merasa bahwa mereka terlalu berhati-hati. Karena para orang suci bersikeras, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Baiklah, mari kita lakukan bersama. Bahkan jika ada sesuatu yang jahat, kita akan langsung menghancurkannya untuk mencegahnya keluar dan melukai orang lain. Para Sein mengangguk. Mereka semua mengeluarkan senjata Sein terbaik mereka dan mengaktifkan Yuan Ki mereka untuk menyerang. Boom, serangan ini begitu dahsyat sehingga tampak seperti kiamat. Seperti gelombang besar yang menerjang, menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Gemuruh, gunung lima jari yang mengerikan yang dapat membelah langit dan menghancurkan gunung itu sama sekali tidak mampu menghalangi gelombang besar ini. Dalam sekejap, gunung itu hancur dan berubah menjadi awan debu. Setelah beberapa saat, ledakan dahsyat itu menghilang dan debu mengendap, sebuah jalan terang kembali muncul di depan semua orang. Semua orang tidak dapat menahan rasa senang ketika melihatnya. Haha, lihat, di mana roh jahat itu. Kurasa itu semua bohong. Sepuluh tetua dinasti Tang tertawa dan menatap ketiga orang suci petir liar dengan nada mengejek, menyebabkan wajah mereka memerah karena malu. Sulit untuk mengatakan apakah legenda itu benar atau salah. Jangan salahkan mereka. Ayo pergi. Pasukan kita akan terus meratakan pegunungan dan memperluas wilayah Kekaisaran Darah Naga ke utara yang ekstrim. Para orang suci tidak membantah dan bersiap untuk segera berangkat. Gemuruh. Namun, pada saat ini, perubahan yang mengejutkan terjadi di kaki gunung lima jari. Para tetua semua tercengang, seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Bagian tengah gunung lima jari yang besar telah rata dengan tanah dan masih banyak sisa-sisa di sekitarnya. Namun, pada saat ini, bersama dengan sisa-sisa ini, area yang luas telah runtuh menyapu seluruh fondasi gunung. 589 Gemuruh, seolah-olah seluruh gunung lima jari runtuh. Itu sangat mengerikan. Lubang hitam besar itu begitu dalam sehingga orang tidak dapat melihat dasarnya. Itu seperti lubang hitam alami yang ada di alam semesta yang mampu menelan segalanya. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Pada saat ini, para tetua tercengang saat mereka melihat lubang hitam yang sangat besar itu. Sepertinya aku mendengar sesuatu. Bagaimana dengan kalian? Lei-lei tiba-tiba bertanya dengan heran. Sebenarnya, bukan hanya dia. Telinga semua orang tajam dan telah lama mendengar suara gemuruh yang datang dari bawah. Suara itu menyembur ke atas dengan kecepatan yang sangat cepat. Mundur, pasukan, mundur seratus li. Sepuluh tetua tang agung segera memerintahkan pasukan untuk mundur. Gemuruh, tepat saat pasukan mulai mundur, asap hitam yang kuat keluar dari lubang hitam besar di bawah tanah dan melesat ke awan. Itu sangat kuat. Dalam sekejap, aura yang bergejolak, mengerikan, dan sangat jahat ini memenuhi langit. Seolah-olah awan gelap menutupi langit, menyebabkan sebagian besar gunung dan sungai menjadi gelap. Sungguh mengerikan dan mencekam, semua orang yang berada di tempat ini merasakan ketakutan dari lubuk hati mereka. Ya ampun, hal macam apa yang telah kita provokasi? Para tetua terdiam, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menggunakan seluruh kekuatan mereka dengan hati-hati untuk menunggu. Gemuruh, saat asap yang mengerikan membumbung, bumi mulai bergetar hebat. Getaran ini menyebabkan benua Kiankun memperhatikan perubahan di sini. Apa itu? Mengapa begitu menyeramkan dan mengerikan? Banyak orang di benua itu mendongak dan melihat aura mengerikan membumbung tinggi ke langit. Sementara semua orang khawatir, Tianzi tertawa terbahak-bahak di alam semesta ilahi. Dia sangat riang. Haha, sarang kematian akhirnya terbuka. Usaha kita tidak sia-sia. Kita mengorbankan 9999 wanita yin murni untuk menghancurkan segel. Chen Jiu, kali ini aku tidak hanya akan membunuhmu, tetapi aku juga akan membuatmu menjadi pendosa di benua ini. Yang mulia, ada tontonan bagus yang bisa ditonton sekarang. Beberapa tetua ikut tertawa. Cepat pergi dan sebarkan beritanya. Katakan bahwa ini adalah bencana yang disebabkan oleh pemberontakan Chen Jiu terhadap para dewa. Biarkan orang-orang mengutuk dan mengkritiknya. Aku tidak ingin melihatnya begitu nyaman sepanjang hari. Putra langit memerintahkan dengan kejam. Siap, para tetua menerima perintah itu dan segera pergi menyebarkan berita itu. Saat mereka sedang merencanakan sesuatu secara diam-diam, perubahan besar terjadi di Gua Iblis Kematian. Raungan, tengkorak-tengkorak yang tak terhitung jumlahnya, disertai asap tebal, menyembur keluar dari gua bawah tanah seperti banjir. Tengkorak-tengkorak itu ganas dan menakutkan, dan masing-masing tengkorak dipenuhi dengan aura yang sangat kejam. Ini adalah kerangka Iblis. Meskipun mereka adalah kerangka Iblis tingkat terendah, mereka cukup kuat untuk merusak orang biasa dan membuat mereka menjadi gila. Cepat hancurkan mereka, kita tidak bisa membiarkan mereka keluar dan membuat kekacauan di dunia. Ekspresi para tetua berubah. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat begitu banyak kerangka Iblis. Cahaya suci menerangi dunia, serangan yang dapat melenyapkan dunia pun tersapu bersih. Banyak kerangka Iblis berteriak saat mereka semua musnah. Namun, yang membuat para tetua tak berdaya adalah bahwa kerangka-kerangka jahat ini tampaknya tak berujung. Tidak peduli bagaimana mereka mencoba membunuh mereka, mereka tidak dapat menyingkirkan semuanya. Beraninya kau, tiba-tiba, di antara skeleton Iblis yang tak terhitung jumlahnya, skeleton warrior sejati muncul satu demi satu. Mereka benar-benar dapat berbicara dalam bahasa manusia dan mencaci maki para saint dengan kasar. Kerangka haus darah, umpan meriam bagi pasukan Iblis. Para tetua sekali lagi terkejut, tetapi mereka tetap menyapu semua yang menghalangi jalan mereka. Haha, akhirnya kita melihat cahaya hari. Langit telah membuka mata mereka. Suara tawa terdengar, dan jenis kerangka Iblis lainnya muncul. Mereka adalah pengawal baja berlapis emas, dan mereka jelas memiliki level yang jauh lebih tinggi. Kerangka Iblis. Para tetua berteriak dan terus membunuh, tidak menyisakan satupun ujung yang lepas. Siapa yang berani menantang keagungan Raja Iblis? Kalian semua akan mati tanpa tempat pemakaman. Sosok-sosok besar yang menyerupai Raja-Raja Iblis Banteng muncul sekali lagi. Mereka memiliki penampilan yang aneh dan sangat ganas. Mengapa ada begitu banyak Raja Iblis Banteng? Para tetua merasa bahwa situasinya semakin serius. Tidak peduli apapun jenis kerangka Iblis itu, jumlah mereka tampaknya tak terbatas. Itu benar-benar membuat kulit kepala mereka mati rasa. Raungan Raungan selanjutnya, yang membuat para tetua merasa sedikit mati rasa adalah bahwa semua jenis bentuk aneh, dan bahkan beberapa kerangka Iblis yang bahkan tidak dapat mereka sebutkan, muncul satu persatu, dan maju ke langit tanpa henti. Ada kalanya manusia akan mengendur. Beberapa kerangka Iblis yang tidak dapat dipertahankan melarikan diri, menyebabkan bencana besar bagi umat manusia. Hal ini membuat orang-orang semakin mempercayai rumor yang dibuat Kaisar. Apa yang sebenarnya terjadi? Dengan kejadian sebesar itu, seluruh benua terguncang. Chen Jiu tentu saja juga menyadari ketidaknormalan di utara. Melihat meningkatnya jumlah ki Iblis, dia merasa telah menghadapi masalah besar. Manusia bodoh, kalian berani menghentikan Raja Iblis kami untuk muncul. Kalian hanya mencari kematian. Tiba-tiba, roh raksasa jatuh yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari lubang hitam besar dan menyerang balik para tetua tanpa mempedulikan nyawa mereka. Bunuh, para tetua tentu saja tidak mengatakan apa-apa tentang ini. Dengan senjata suci di tangan, mereka mencekik semuanya. Roh raksasa jatuh yang kuat telah lama menjadi pemandangan umum bagi Chen Jiu. Tentu saja, mereka tidak takut pada apapun. Dunia manusia, akhirnya kita kembali. Dunia ini ditakdirkan menjadi Taman Raja Iblis. Manusia hanya bisa menjadi target perburuan kita. Saat pikiran kuat terpancar keluar, monster yang ditutupi sisik merah muncul dari asap hitam. Monster humanoid besar itu tidak memiliki rambut di kepala, juga tidak memiliki mulut atau hidung. Hanya ada sembilan mata yang haus darah, kejam, serakah, cemburu, dan penuh kebencian. Sembilan mata yang dipenuhi dengan sembilan tatapan jahat. Monster jenis ini memiliki penampilan yang buruk rupa dan aneh. Hanya dengan melihatnya sekilas saja, hati seseorang akan bergetar ketakutan. Raja Surgawi Sembilan Mata, Ya Tuhan, seorang bangsawan iblis yang langka telah muncul dalam jumlah besar, dan mereka semua adalah ahli dari tiga suci. Benua Kiankun kita sudah tamat. Para orang suci ketakutan, dan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Cepat, cepat kembali dan beri tahu yang mulia untuk mengirim bala bantuan. Tiga Dewa Petir liar berteriak. Namun, dalam pertempuran di kejauhan, terdengar pula teriakan pembunuhan. Pasukan dan banyak rangka iblis juga bertarung hingga mendidih. Darah mengalir seperti sungai, dan Ki iblis memenuhi udara. Jangan pernah berpikir untuk kembali. Ada lebih dari seribu Raja Surgawi bermata sembilan. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang mengerikan. Bahkan jika mereka tidak menggunakan senjata suci, mereka masih bisa berhadapan langsung dengan senjata suci manusia. Akan ada kerugian, tetapi mereka tidak akan fatal. Bertarunglah, ledakan naga liar. Para tetua berubah menjadi transformasi naga liar dan bertarung sampai mati. Namun, jumlah mereka terlalu sedikit. Pada akhirnya, mereka masih ditekan oleh Raja Surgawi Sembilan Mata dan berada dalam bahaya yang mengancam. Iblis mana yang membuat masalah di Kiankunku? Kalian semua, berhenti. Tiba-tiba terdengar teriakan keras. Akhirnya, semua orang melihat harapan. Seorang kaisar bergegas datang dengan pasukan ribuan orang. Auranya tak tertandingi, membumbung tinggi ke langit. 590. Kau pikir kami akan berhenti hanya karena kau bilang begitu? Kau pikir kau siapa? Matilah kau. Ketiga Dewa Langit Bermata Sembilan itu menerjang Chen Jiu dengan penuh nafsu darah. Kelang-kelang. Sembilan mata itu saling menatap. Waktu dan ruang mengembun dan bumi retak. Mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Mereka sangat kuat. Karena kalian tidak ingin hidup, maka kalian semua bisa mati. Chen Jiu tidak membuang waktu. Dia mengayunkan pedangnya, membelah langit dan bumi, menstabilkan kekacauan primordial, dan menghancurkan siklus reinkarnasi. Sembilan mata Dewa Surgawi bermata sembilan yang kuat terbelah di tempat. Mereka meledak menjadi sembilan bagian, mengalami kematian yang tidak wajar. Kaisar Darah Naga tidak terkalahkan. Pertunjukan kekuatan Chen Jiu yang dahsyat langsung meningkatkan moral pasukan Darah Naga. Bunuh mereka semua, jangan biarkan seorang pun hidup. Chen Jiu melambaikan tangannya. Ribuan prajurit di belakangnya bagaikan banteng gila. Mereka meraum dan menyerang penguasa Surgawi bermata sembilan. Boom! Pasukan ini adalah pasukan teratas yang dikerahkan Chen Jiu dengan segera. Serangan mereka bisa dikatakan sangat kuat. Meskipun penguasa Surgawi bermata sembilan luar biasa, mereka tidak dapat menahan kekuatan seperti itu. Mereka dipaksa kembali ke sarang setan dengan ratusan korban. Huff! Manusia hina! Kalian telah melawan Raja Iblis. Kalian akan dihukum oleh Dewa Iblis. Para Raja Surgawi bermata sembilan mundur. Bunuh saja jalan masuknya dan musnahkan semuanya. Chen Jiu tidak bisa mundur saat ini. Begitu dia memberi perintah, pasukan itu menyerang dengan ganas. Mereka dengan paksa menghancurkan aura Iblis yang kuat itu. Boom! Pasukan itu bagaikan pedang Surgawi yang dapat memotong apa saja. Ia memotong pilar Iblis yang mengerikan, menekan para Iblis di sarang Iblis, mencegah mereka melangkah setengah langkah ke benua itu. Kekaisaran darah naga tidak terkalahkan. Para Sein yang berbeda melihat hasil yang mengesankan dan tidak dapat menahan rasa bangga. Apa? Aura Iblis yang mengerikan telah berkurang. Apa yang terjadi? Banyak orang di benua Kian Kun terkejut. Tidak mungkin, ini tidak mungkin benar. Bagaimana mungkin Chen Jiu bisa menenangkan sarang Iblis? Itu adalah tempat di mana Rohyin Iblis kuno disegel. Tidak mungkin dia bisa dibunuh dengan mudah. Di kerajaan ilahi Kian Kun, putra surga menjadi cemas lagi. Apa itu Master Iblis? Apakah dia hanya tahu bagaimana menjadi seorang pengecut? Kalau begitu, ayo kita masuk dan lihat seperti apa rupamu. Chen Jiu tidak menyerah. Tangannya yang besar menekan ke bawah seperti serbuan hari kiamat, membantu para orang suci untuk meningkatkan kesombongan mereka, memaksa mereka masuk ke sarang Iblis. Seluruh deatnes begitu menyeramkan dan mengerikan sehingga hampir mustahil untuk melihat dasarnya. Baru setelah mencapai kedalaman 10 ribu kaki, kelompok itu samar-samar melihat dasar hitam yang kental. Mendesis. Bagian bawah tempat ini tampak dipenuhi lendir hitam. Lendir itu menggeliat sendiri. Sungguh mengerikan dan aneh. Gemuruh, ki Iblis yang kuat dan Iblis yang tak terhitung jumlahnya benar-benar lahir dari lendir ini. Membunuh. Pasukan datang dan tanpa ampun mencabik lendir yang menggeliat itu, membuatnya menggeliat lebih hebat lagi. Akan tetapi, yang mengejutkan orang banyak adalah bahwa bahkan setelah menerima kekuatan penuh dari pasukan, lendir itu tetap tidak terpotong. Sungguh sumber kejahatan yang kuat. Kalian semua, minggir. Lihat aku memotongnya. Ekspresi Chen Jiu tampak serius. Dia tidak menunggu lebih lama lagi. Dia langsung mengaktifkan kekuatan ilahinya dan menebas dengan pedangnya, membelah langit dan bumi serta menstabilkan dunia. Boom! Pedang darah naga itu menebas dengan cahaya kemasan. Seolah-olah pedang itu memotong rumput kering dan kayu busuk. Pedang itu memiliki sifat ilahi yang tidak dapat dicapai oleh kelompok itu bersama-sama. Gemuruh, cairan hitam kental yang kuat itu akhirnya tidak mampu menahan tekanan dan terbelah oleh pedang Chen Jiu. Seperti lautan yang terbelah, dasar jurang pun terungkap, dan tidak ada lagi rahasia yang terungkap di depan semua orang. Ah! Ada rumah lain. Sang pengawas berseru. Semua orang juga tercengang. Karena dengan terbukanya laut hitam, sebenarnya ada sebuah rumah ditumpukan puing-puing di bawah tanah. Itu sangat mencolok. Keke, tiba-tiba terdengar tawa yang kasar dan menyeramkan dari dalam rumah. Suara serak terdengar. Aku tidak menyangka bahwa saat Dewa Iblis ini lahir, akan ada manusia-manusia lesat yang dikirim ke rumahku. Surga benar-benar membantuku. Tep, tep, diiringi suara langkah kaki yang berat, seorang lelaki tua yang layu dan membusuk berjalan keluar dari rumah. Sosoknya seperti manusia, tetapi di wajahnya, ada fitur wajah yang mengerikan dan mengerikan. Taringnya terlihat, membuatnya tampak seperti monster. Itu sangat menakutkan. Yang istimewa adalah di antara kedua alis lelaki tua itu, ada jejak emas dari sembilan mata iblis. Itu memberinya temperamen yang mulia di tengah kejahatannya. Ini adalah Dewa Yin Iblis, eksistensi yang tak tertandingi dan menakutkan yang tercatat dalam buku-buku sejarah. Dia adalah iblis terhebat yang dapat membawa akhir dunia. Seru para orang suci tua yang tak terhitung jumlahnya. Satu demi satu, wajah mereka berubah. Setan Dewa Yin, apakah dia benar-benar telah menjadi dewa? Chen Jiu mengerutkan kening. Dia mencibir dan berkata dengan nada mendominasi, sekalipun dia adalah dewa, aku masih bisa membunuhnya. Yang mulia, Anda tidak boleh ceroboh. Mereka yang memanifestasikan jejak iblis itu semuanya adalah iblis dan hantu yang tak tertandingi yang melampaui para orang suci. Dewa Yin ini seharusnya berevolusi dari Dewa Surgawi bermata sembilan. Ia milik keluarga kerajaan dan sangat kuat. Para orang suci mengingatkannya dengan khawatir. Huff, ku rasa kita tidak perlu terlalu khawatir. Lihatlah betapa lemahnya ki esensinya. Ku rasa dia hampir terbunuh oleh gelombang kejut di sini selama bertahun-tahun. Kekuatannya pasti sudah sangat menurun sekarang. Ini saat terbaik untuk membunuhnya. Saat delapan tetua alam semesta berteriak tanpa ampun, mereka menyerang dengan tegas. Boom, senjata saint saling terkait, mengunci alam semesta dan menghancurkan dunia. Cahaya pamungkas turun, menghancurkan segalanya semudah mematahkan kayu busuk. Berani sekali kau. Kau tahu siapa dewa iblis ini. Berani sekali kau tidak menghormatiku. Kau mau mati. Orang tua itu tiba-tiba menjadi marah. Dia menepuk telapak tangannya yang layu. Boom, sejumlah besar lendir terbalik dan menelan senjata suci delapan tetua langit dan bumi dalam sekejap. Pada saat yang sama, serangan seperti lidah melesat keluar, ingin menelan delapan tetua langit dan bumi. Badai petir hukuman surgawi. Tiga orang suci petir datang untuk menyelamatkan. Petir menyambar dengan dahsyat, mengguncang dunia dan menghancurkan alam semesta. Namun yang mengejutkan adalah mereka tidak dapat menghentikan lidah hitam itu untuk menelan mereka. Kekaisaran darah naga, musnahkan kejahatan. Terkejut, semua orang menyerang satu demi satu. Namun, tidak peduli serangan apa yang mereka gunakan, mereka tidak dapat melukai lidah hitam itu. Lidah itu begitu kuat hingga membuat orang gemetar ketakutan. Ledakan, tak dapat dihindari. Meskipun delapan tetua langit dan bumi menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk bertahan, mereka masih ditelan oleh sejumlah besar lendir seperti katak menelan nyamuk. Jangan sombong begitu, iblis. Pada saat bahaya mengancam, Chen Jiwu bergerak. Dia tidak berani menahan diri dan menebas dengan kekuatan ilahinya yang luar biasa. Dengan suara keras, dia akhirnya memotong lidah dan menghancurkan lendir, menyelamatkan delapan tetua. Terima kasih, Yang Mulia, karena telah menyelamatkan hidup kami. Delapan tetua langit dan bumi terengah-engah seolah-olah mereka telah bertempur di luar angkasa selama bertahun-tahun. Mereka sangat lelah sehingga mereka tidak bisa bernafas. Yang Mulia, berhati-hatilah. Lendir ini terlalu aneh. Ia dapat menelan esensi ki kita. Untungnya, Yang Mulia bertindak tepat waktu. Jika tidak, bahkan tulang-tulang kita tidak akan tersisa. Terima kasih.